dan juga lukanya, kita lihat, skarnya itu menjadilah lebih halus, lebih datar. Ini adalah yang paling baru ya, memang agak-agak ekstrim, ini penggunaan fat graph pada kasus-kasus kanker justru. Kasus-kasus yang pertama ini, yang pertama adalah kasus di mana pasien mengalami kanker payudara, kemudian sudah dilakukan radioterapi, dan kemudian kita lihat bahwa hasilnya kulitnya menjadi seperti terbakar, dan ini adalah setelah dilakukan fat graph, penampilannya menjadi lebih baik, skarnya lebih playable, lebih halus, dan ini juga seringkali setelah radioterapi terdapat luka yang tidak kunjung sembuh, dan ini juga dilakukan fat graph, luka ini juga luka kronik yang sudah tahunan, dan setelah di fat graph, dua bulan lukanya bisa menutup. Oke, ini pros dan cons-nya ya, untuk penggunaan fat graph. Yang pertama, fat graph ini kan otologus, jadi dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, tentunya jadinya tidak ada reaksi penolakan, karena tidak dianggap asing oleh tubuh kita, namun negatifnya apa? Karena mengambil dari bagian tubuh yang lain, seringkali bagian tubuh yang lain itu kan pasti pada saat kita ambil fat-nya kan pasti akan merasakan nyeri, pada tempat pengambilan, jadi ada dua tempat yang merasakan nyerinya, pada donornya maupun pada tempat dimasukkan fat graph ya, pada saat operasi, tentunya nyeri itu, walaupun kita bisa atasi dengan obat-obatan nyeri, pastikan akan dirasakan oleh pasien. Kemudian, yang bagus dari fat graph, fat graph itu ternyata adalah filler yang permanen, jadi resultnya itu sangat long lasting, namun kekurangannya adalah terdapat yang namanya absorption rate, jadi bisa diserap fat graph itu, misalkan dari 10 ml fat graph yang kita masukkan, sekitar 30 persen itu bisa diserap. Jadi, setelah dia selesai diserap, dan kemudian setelah si fat graph yang kita tanam di bagian tubuh yang lain itu, sudah dalam tanda kutip, tumbuh di situ dengan baik, nah itu akan menjadi filler yang permanen. Dan yang pasti, yang tadi telah saya tunjukkan dari jurnal-jurnal sebelumnya, bahwa selain mengisi atau berfungsi sebagai filler, juga berfungsi untuk improve skin texture dan tone kulitnya. Jadi, kulitnya menjadi lebih baik, teksturnya lebih baik, tonenya juga jadi lebih baik. Setelah, kita lakukan fat graph. Baik, kalau tadi cerita-cerita dari jurnal, mari kita lihat bersama aplikasi klinik. ini adalah pasien dengan keluhan cekungan di sebelah kanan wajahnya, di bagian pipinya, terus kemudian ingin disamakan, supaya bagian kiri dan kanannya itu simetris, kita masukkan fat graph, ini adalah pada saat selesai tindakan, masih bengkak sekali, ini adalah satu minggu setelah tindakan, dan kita lihat ini adalah tiga bulan setelah tindakan, dibandingkan dengan satu minggu, tentunya ada fat, atau ada lemak yang diserap, namun, tidak begitu banyak ya, yang diserap. Nah, ada berbagai cara, yang bisa kita lakukan, supaya lemak yang diserap itu tidak banyak, salah satunya dengan penambahan PRP. Oke, ini adalah pasien lain, pada pasien ini, kita lihat bahwa cekungan di daerah nasolabialnya ini sangat dalam, kualitas kulitnya juga kurang baik, kemudian dilakukan fat graph, setelah satu bulan, ini setelah tiga bulan, kita lihat bahwa perbaikannya ini jauh, dari segi volume-nya juga sudah terisi, kemudian kualitas kulitnya juga dari yang pertama, dan yang terakhir ya, kita lihat kualitasnya jauh lebih baik. Ini cerita yang lain lagi, pasien dengan scar di leher, daerah yang sulit banget, sulit sekali untuk diperbaiki, karena daerah yang bergerak, jika saya melakukannya dengan teknik yang biasa, bahkan ini hasilnya mungkin sama dengan hasil yang sebelumnya, yaitu nanti lukanya ini bisa menjadi lebar, karena daerah leher ini adalah daerah yang bergerak, maka akhirnya kemudian kita putuskan untuk melakukan fat graph pada pasien ini, dan ini adalah hasilnya setelah satu bulan, lukanya ini menjadi lebih datar, dan kualitas kulitnya pun menjadi lebih baik. Ini cerita yang beda lagi, cerita pasien dari jauh, pasien dari Papua datang, minta pertolongan, ada bekas luka bakar di wajahnya, pada saat itu akhirnya diputuskan untuk melakukan fat graph, karena tidak mungkin wajahnya ini seluruhnya kita buang kulitnya, jadi kita lakukan fat graph, dan kita lihat hasilnya luar biasa sekali, yang tadinya menonjol setelah satu bulan ya, ini mohon maaf nih, before dan after, ini before dan afternya ya, supaya tidak bingung, setelah satu bulan kita lihat bahwa lukanya menjadi tidak menonjol, kita lihat yang di sisi kiri pipinya ini, sangat smooth, juga skarnya juga menjadi lebih smooth, tidak menonjol lagi, ini cerita yang lain, pasien dengan kontraktur, pasien tidak bisa meluruskan kakinya, jadi paling jauh ini meluruskan kakinya seperti ini, masih bentuknya ini masih menekuk ya, di kedua kakinya, kemudian dilakukan subsisi, di lukanya, kita lakukan cara yang lebih tidak agresif, kemudian kita lakukan penambahan fat graph, ini adalah setelah satu bulan, dan setelah tiga bulan, kakinya bisa lurus lagi, ini juga pasien dengan kontraktur, pasiennya tidak pada saat mau menggerakkan leher ke atas, sangat terbatas, hanya bisa seperti ini, dan ini dua minggu setelah tindakan, langsung bisa melihat ke atas, ini setelah sembilan bulan, oke, kita lihat bahwa sudah lebih baik kondisinya, jauh sekali ROMnya, range of motion lehernya menjadi lebih baik, dibandingkan dengan sebelumnya, baik, demikian presentasi dari saya, saya kembalikan ke moderator, terima kasih dokter Krista, luar biasa sekali lagi saya terpesona melihat bahwa fat grafting, atau pengisian lemak dari tubuh sendiri, tidak hanya berperan di bidang estetik, yang selama ini kita taunya untuk isi-isi, untuk feeling-feeling, menggantikan filler yang dibuat oleh public obat, tapi ternyata berguna sekali untuk rekonstruksi, luar biasa, itu yang terakhir-terakhir itu saya lihat kasusnya sulit-sulit ya, untuk bidang beda plastik itu luar biasa sulit, karena saya kebetulan dokter beda plastik juga, jadi saya ngerti itu, bahwa itu kasus-kasus yang luar biasa sulit, salut dokter Krista, bagus sekali, ya baik berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, sudah lebih dari empat, sudah hampir lima puluh, sudah lebih dari lima puluh bahkan, baik, ya sebelumnya, saya akan mengingatkan dulu, sejawat apotekar sekalian, setelah acara ini berakhir, jangan lupa untuk mengikuti post-test, melalui link apotekar.or.id, ya untuk bisa mendapatkan SKP, dua SKP, luar biasa nih PT ISVI dan Ikatan Apotekar Indonesia, terima kasih, baik pertanyaan akan saya urutkan, berdasarkan urutan pembicara, jadi untuk dokter Johannes dulu, dan mungkin ada yang terkait dengan Ibu Kodiza ya, jadi rupanya pertanyaan yang masuk nih, banyak sekali yang concern terhadap SCAR, ya baik itu SCAR bekas operasi, maupun SCAR yang berbentuk tidak baik, yang berbentuk keloid, jadi ada pertanyaan nih yang masuk, mungkin ada kaitannya nih, antara dokter Joe dengan Ibu Kodiza, baik mungkin dokter Joe dulu yang menjawab, bagaimana sih sebenarnya, untuk mendapatkan hasil akhir berupa luka operasi, yang tidak keloid pertama, atau tidak terlihat bahkan, ada pertanyaan bagaimana nih caranya, supaya tidak terlihat, nanti dikaitkan dengan pertanyaan ke Ibu Kodiza, bagaimana dressing, ataupun obat topikal, untuk luka bekas operasi bedah plastik, supaya menghasilkan SCAR yang serupa, baik tidak keloid, maupun tidak terlihat, silakan dokter Johannes, baik, terima kasih dokter Karina, betul tentang parut, atau tentang SCAR itu, salah satu hal yang paling sering ditanyakan pasien, terutama kalau pasiennya mau menjalani operasi, atau riwayat, kecelakaan, atau luka lainnya, jadi, yang paling penting, nomor satu adalah, ketika terjadi luka, baik operasi, maupun kecelakaan, atau yang lain, pasti akan terbentuk, yang namanya SCAR, atau jaringan parut, tinggal bagaimana jaringan parut, atau SCAR itu dibuat, supaya hasilnya sebaik mungkin, jadi tadi seperti yang dokter Karina sebutkan, SCARnya hampir tidak terlihat, atau sangat halus, ada beberapa cara, jadi yang pertama adalah, dari segi dokter, yang mengobatinya dulu ya, jadi dokter yang melakukan operasi, atau dokter yang memperbaiki itu, kalau misalnya lukanya kecelakaan, nomor satu adalah teknik, jadi kalau teknik operasinya baik, artinya dilakukan oleh, dokter spesialis yang, syukur-syukur kalau beda plastik, biasanya kami, waktu pendidikan itu sangat, untuk menjahit dengan, teknik yang baik, kemudian, benang yang digunakan, misalnya, kalau proses-proses ini, bisa dilalui dengan baik, biasanya hasil operasinya akan baik, kemudian yang kedua adalah, kalau misalnya ini terkait operasi ya, kalau terkait operasi itu, biasanya dokter beda plastik itu, banyak triknya, untuk menyembunyikan, supaya bekas-bekas luka itu, ada di garis-garis, natural, yang ada di wajah, misalnya, atau di tempat-tempat tertentu, sehingga nanti, sulit kelihatan, atau disembunyikan bekas lukanya, nah kemudian, faktor yang kedua adalah, tentu faktor dari pasien, memang, ada beberapa pasien yang, lebih rentan, atau lebih gampang, mengalami keloid, dan yang ketiga adalah, tentu perawatan sesudah, tindakannya, nah ini nanti yang mungkin, akan dibahas oleh, Bu Khadija ya, tentang, produk perawatan seperti apa, yang harus dipakai, untuk, mencegah terjadinya keloid, atau, supaya luka operasinya, nanti hasilnya lebih baik, silahkan, Bu Khadija. Bu Khadija bisa dibantu, untuk unmute dulu? siap, siap dong, ya tadi dokter Joe, sudah menyampaikan ya, teknik-teknik apa, yang sudah, untuk mencegah, mencegah, luka, terbentuk keloid, dan, agar scar menjadi baik, itu dari sisi, operasinya, tekniknya, mungkin dari kami, adalah dari saya, dari, tim farmasi, biasanya obat-obatan, atau dressing, terkait dressing, yang diberikan pas ke operasi, adalah dressing seperti hidrogel, ataupun, dressing yang, sederhana saja, yang ada, seperti, silikon gel juga, diperlukan pada saat, fase remodeling, atau, di, fase, minggu ketiga, pada, pada saat, pembedahan, sudah selesai, saja, mungkin teknologi yang, canggih, dan populer, yang tadi, juga bisa disampaikan, untuk mencapai, scar yang baik, dengan PRP tadi, untuk yang terpopuler, dan tercanggihnya, gitu. Ya, jadi, yang patut diingat, bahwa, untuk menghasilkan, scar operasi yang baik, itu, adalah kerjasama, baik dari, dokter beda plastiknya, dalam hal ini, teknik operasinya, dan bagaimana, saya tanya, apakah, bisa diletakkan, di, tempat-tempat, yang tidak terlalu terlihat, baik di lipatan kulit, maupun mungkin, di belakang telinga, atau di dalam rambut, ya. Jadi, perawatannya, nanti malah bisa, sangat sederhana ya, Ibu Kodiza, bahwa, baik, akan menghasilkan, perawatan luka, justru yang sangat simple. Ya, dan kita sangat beruntung, sekali, sekarang, sudah banyak sekali, produk-produk, yang menghasilkan, teknologi perawatan luka, yang mutahir, yang sangat canggih, dan justru, sangat sederhana ya, walaupun mungkin, karenanya masih tinggi, ya, dibanding teknik lain, ya, Dr. Jom mau menambahkan. Dan juga, biasanya produknya, sudah baik, pasiennya juga harus, telaten ya dok, ya dok. Ya, tentu, pasiennya juga harus telaten, diikuti ya, instruksi dari apotekernya, maupun dari dokternya. Baik, ya, pertanyaan selanjutnya, adalah untuk Dr. Prita, faktor apa saja, yang mempengaruhi, agar terapi PRP, pada apapun nih, sebenarnya penyembuhan luka, atau pada kasus-kasus estetik, itu bisa maksimal, ya, termasuk juga, bagaimana sih, cara pembuatan PRP yang baik, untuk mendapatkan, hasil terapi yang maksimal ini. Silahkan Dr. Prita. Oke, terima kasih Dr. Karina, dan pertanyaannya sangat baik sekali. Jadi, kita harus, sebelum kita mengambil, atau menyetujui, untuk dilakukan ya, suatu prosedur PRP, kita harus tahu dulu, gitu, kita harus tanyakan, ke tempat kita mau melakukan prosedur, bagaimana sih, mereka melakukan prosedur di situ, gitu, karena tidak semua PRP itu adalah sama, gitu, jangan mereknya, pokoknya jualannya PRP aja, gitu, terus kita terima mentah-mentah, bahwa itu PRP. Pertama harus diingat adalah, PRP itu diambil dari, darah kita sendiri. Kemudian, harus dalam bentuk yang activated, gitu, jadi itu ada proses-prosesnya, kalau prosesnya, sekali aja, biasanya itu hanya memisahkan, komponen platelet, dalam plasma, dengan sel darah merah, itu masih, masih mentah, gitu, masih, cuma platelet aja, si alfagranul dengan, growth factornya itu, belum keluar, gitu, jadi, kita harus, tahu juga, bagaimana sih, pemrosesan yang benar, dan cara-caranya yang benar, serta steril, gitu, faktor-faktor aja, apa aja yang mempengaruhi, pasti ada, kadang-kadang, kondisi antara kita, lagi sakit, sama nggak sakit, pagi, atau malam, itu juga mempengaruhi, jumlah platelet yang, bisa diambil dari tubuh kita sendiri, kemudian, alat-alatnya juga, mempengaruhi, putaran gravitasi, dari mesinnya, kemudian, jumlah, activator yang kita pakai, itu hal-hal yang bisa, mempengaruhi, kualitas dari PRP, yang kita ambil, gitu, jadi, message, salah satu message-nya adalah, PRP itu bukan, bukan produk pabrikan, dia tidak bisa produk pabrikan, karena dia harus berasal dari tubuh kita sendiri, jangka waktu, yang diambil antara, sampel darahnya, sampai, peak dari, growth factor yang keluar, itu ada satu study, yang mengatakan, itu jaraknya satu jam, sehingga tidak mungkin, PRP itu disimpan, dalam jangka waktu yang lama, gitu, mungkin itu Dr. Karina, faktor-faktor yang mempengaruhi, sama, bagaimana sih, mendapatkan PRP yang baik? Baik, terima kasih Dr. Prita, ini juga sedikit berkaitan, dengan pertanyaan lain, bahwa, bagaimana, apoteker itu, bisa melakukan, pembuatan PRP, ini karena sudah diterangkan tadi, oleh Dr. Prita, bahwa, ini bukan suatu produk, ya, jadi, memang ini bukan, ranahnya apoteker, untuk melakukan, suatu pemrosesan PRP, mungkin lebih tepatnya, ini ranahnya laboratorium, ya, sementara, apoteker sendiri, bisa membantu, tim dokternya, untuk, menapis, seperti kata Dr. Prita tadi, bahwa, tidak semua PRP itu, semua merek itu sama, ya, jadi, ada yang, kok langsung diputer, banyak tuh Dr. Prita, ya, langsung diputer, menit, terus katanya itu, PRP, dan ternyata, bahwa, untuk menghasilkan, activated PRP, yang Dr. Prita tuju, kan, growth factorsnya, nih, bukan, sebenarnya, kan, nah, itu membutuhkan, lebih lama, jadi, sejawat apoteker, bisa membantu, para dokter, untuk menapis, sebenarnya, kalau ada teknik PRP, yang dirasa, oh, kayaknya, nggak cocok nih, dengan cerita Dr. Prita, waktu itu, ya, kok terlalu cepat, rasanya, prosesinya, ya, mungkin patut, diberitahu juga, ke dokternya, bahwa, dok, mungkin dokter harus coba, kita harus coba, sama-sama cari teknik, yang lebih baik, gitu, ya, baik, terima kasih Dr. Prita, pertanyaan selanjutnya, adalah untuk Dr. Krista, baik, ini Dr. Krista, fat graph itu, kira-kira berapa lama, pemrosesannya, dari liposuction, sampai, ditanyakan ini purifikasi, sampai dengan placement, atau penerapannya ke pasien, dan apakah boleh dilakukan oleh seorang dokter estetik, silahkan Dr. Krista. Oke, baik, makasih Dr. Karin, pertanyaannya, oke, saya akan menjawab, untuk dari awal, kita ambil lemak, kemudian proses purifikasi, sampai akhirnya kita placement, dari lemaknya itu, sangat bergantung pada, yang pertama, berapa jumlah lemak, yang kita butuhkan dulu, kalau misalnya kita mau, mengisi di bagian wajah, tentunya kan, sangat sedikit lah, yang kita butuhkan, mungkin hanya sekitar, 10 sampai 20 cc, gitu, paling banyak, misalkan untuk mengisi seluruh wajah, sehingga, yang kita ambil juga sedikit, tentunya pada saat, pengambilan lemak itu, bisa sangat cepat, bisa, kurang lebih, tengah jam, gitu, dan, pada proses purifikasinya ini, nah, ini akan berbeda-beda nih dok, tiap surgeon, punya, gaya yang berbeda-beda, ada yang gayanya, harus di send refresh dulu, dengan teknik, ini itu, atau yang cukup, di decanted, atau yang ditunggingkan saja, gitu, kemudian kita ambil, bagian lemaknya saja, nah itu tentunya, perkiraannya, antara, waktunya sekitar setengah jam, atau sampai, 40 menit, gitu ya, setelah itu, kita yakin bahwa, lemaknya sudah, benar-benar pure, kemudian kita masukkan, ke, bagian yang, kita inginkan, nah, begitu kita masukkan, di bagian yang kita inginkan, ini juga, kalau di bagian wajah, kalau hampir, whole wajah, tentu saja, perlu waktu yang lebih lama, dibandingkan, dengan misalnya, kita hanya mengisi, bagian di naso labial saja, atau di bagian, di bawah, kelopak, bagian kelopak mata, bagian bawah, gitu, jadi, more and less, perlu waktu, sekitar, 1 sampai 2 jam, jika, jika, prosedurnya itu, yang tidak, begitu banyak, yang kita ingin masukkan ya, kecuali, kalau misalnya, kita perlu, mengisi, bagian yang lebih, volume yang lebih besar, misalkan, contohnya di payudara, tentunya, karena donornya juga, yang diperlukan lebih banyak, nah, pasti waktu yang diperlukan juga, jauh lebih lama, kemudian, apakah dokter estetik, bisa melakukan fat grow, nah, ini kan, kembali lagi ke kompetensi ya, kebetulan, yang, saya tahu, yang jelas, punya kompetensi, untuk liposuction, kan proses fat graft, itu pertama kali liposuction ya, yang punya kompetensi, untuk liposuction, yang, adalah, seorang dokter bedah plastik, nah, untuk, bidang keilmuan yang lain, saya, saya tentunya, tidak, bisa, bukan kompetensi saya, untuk, untuk, bicara di sini, namun, saya, hanya bisa menekankan, bahwa, yang saat ini, yang punya kompetensi, yang jelas mempunyai kompetensi, untuk pengambilan lemak, adalah dokter budo plastik, gitu. Baik, sangat jelas sekali, dokter Krista, betul sekali, bahwa, sampai saat ini, memang kompetensi yang, bisa ya, dokter yang dinyatakan, memiliki kompetensi, untuk menyedot lemak, atau melakukan liposuction, adalah dokter berbeda plastik, ya sayangnya, fat graft itu kan, harus dimulai dengan, teknik liposuction dulu, ya, nah, oh iya, ini, baik, saya putar dulu deh, ke dokter Joe lagi, biar adil, ya, dokter Joe, ya dok, banyak sekali nih, pertanyaan ya, apakah bedah, ya, pembesaran payudara, atau pengisian filler, atau tarik benang, tarik benang, penanaman benang, untuk tarik wajah, ya, apakah semua itu, ada jangka waktu, pemakaiannya, dan, bagaimana tuh, kalau sudah, jangka waktu, pemakaian itu, terlewati, bagaimana tuh dokter Joe? Terima kasih, tadi saya juga sempat, lihat-lihat tuh, kolom pertanyaannya, rasanya masih ada, simpang siur tuh, antara, injeksi silikon, dengan penggunaan, implant silikon, nah ini, saya mau luruskan dulu, biar nanti, peserta, dan, rekan-rekan sejawat apotekar, semuanya jelas ya, jadi, penggunaan silikon, yang untuk, medical grade, atau untuk, suatu prosedur, medis ya, itu hanya dua macam, yaitu, silikon gel, dan, silikon yang padat, itu yang medical grade, jadi, biasanya kalau digunakan, untuk payudara, misalnya, dia silikon gel, bentuknya dalam kantong, kemudian, kalau katakanlah, untuk operasi hidung, itu silikon yang padat, dan dia bentuknya, benar-benar solid, gitu ya, memasukkan silikon ini, tidak pernah, dengan, teknik penyuntikan, jadi, silikon yang medical grade, tidak pernah dimasukkan, ke tubuh kita, melalui, suatu proses, nah, kalau yang sekarang, banyak diiklankan, tapi salah, gitu ya, adalah prosedur, penyuntikan silikon yang cair, silikon yang cair, adalah industrial grade, nah, ini sangat penting, untuk teman-teman apotekar, bahwa, silikon yang bentuknya cair, dan disuntikan, itu, itu ilegal, karena dia, industrial grade, dan tidak boleh disuntikan, ke tubuh kita, nah, itu bisa menyebabkan, terjadinya komplikasi, nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, jangka waktu, gitu ya, sekarang, kita kalau mau bicara, tentang, implan payudara dulu ya, tadi, salah satu yang ditanyakan adalah, pembesaran payudara, pembesaran payudara, menggunakan, implan yang, bahannya, silikon gel tadi, biasa memang, jangka waktunya, bergantung, pada durabiliti, dari, si implannya itu sendiri, biasanya sih, memang bisa sampai puluhan tahun, kalau, merek yang baik, kemudian, waktu operasi juga baik, gitu ya, biasanya dia, bermasalah, baru dikeluarkan, bermasalah itu ya, komplikasi, tapi, seandainya tidak ada masalah, dia akan bertahan, lama, kemudian, pertanyaan berikutnya tadi, tarik benang, atau injeksi filler, gitu ya, nah, prosedur-prosedur ini kan, prosedur minimal invasif, dan non-surgery, prosedur surgery pun, semuanya juga memang, ada, jangka waktunya, mengapa begitu, karena, proses penuaan kan berjalan terus, dong, jadi, bisa saja, kita sekarang sudah baik, gitu kondisinya, tapi kan, seiring berjalannya usia, proses penuaan, berlanjut, maka terjadi perubahan penuaan juga, jadi, akhirnya efeknya hilang, gitu, khusus untuk benang, dan filler, nah, memang ini, biasanya digunakan, bahan-bahan yang bisa diserap, jadi dia akan hilang, filler yang paling sering digunakan itu, hyaluronic acid ya, atau asam hyaluronat, biasanya, pada umumnya itu, 6 bulan dia sudah diserap, oleh tubuh, hilang sama sekali, nah, ini berbeda dengan, tadi yang dipresentasikan Dr. Krista, bahwa dengan lemak, dia sifatnya lebih permanen, karena, dia sel hidup ya, berasal dari badan kita sendiri, nah, justru filler yang, kalau yang sintetis ya, filler yang bagus itu, adalah yang hilang 100%, jangan sampai bersisa, kalau bersisa, kita curiga bahwa, lagi-lagi, baliknya tadi, silicon chire yang, dia sebenarnya tidak boleh digunakan, untuk prosedur medis, lalu untuk tarik benang juga sama, benang yang digunakan itu, pada umumnya, benang yang, bisa diserap, jadi, seiring berjalannya waktu, tentu efeknya akan hilang, kira-kira seperti itu dok, apakah sudah terjawab semua? Baik, terima kasih sekali Dr. Joe, sangat jelas, ya, jadi, itu yang patut, menjadikan reminder, bagi para peserta, bahwa tidak ada, satupun injeksi, silicon industrial grade, ya, silicon cair, yang boleh disuntikan, ke tubuh manusia, jadi tolong diberikan benar tuh, antara yang medical grade, itu untuk implant payudara, adalah silicon gel, yang terbungkus kapsul, seperti tadi di video yang awal, ditayangkan oleh Dr. Johannes, ya, jadi bukan injeksi silicon cair, itu nggak boleh, ya, baik, selanjutnya, pertanyaan untuk Ibu Kodiza, antisipasi sediaan farmasi apa, yang harus disiapkan, untuk mengantisipasi ya, kalau-kalau saat treatment, terjadi alergi atau shock, silahkan, Ibu Kodiza, ya, antisipasi apa, untuk pasien-pasien yang, pasien-pasien yang akan mengalami shock ya, takutnya, pada saat tindakan terjadi shock anafilaksis, jadi, biasanya kami menyediakan, kotak-kotak emergensi, di troli-troli, di sekitar poli, di poli-poli, poli-poli dokter, di ruangan oka, biasanya terdiri dari injeksi adrenalin, efinefrin, yang dosisnya 0,5 ml, nanti akan diinjeksikan, dan biasanya durasinya adalah, setiap 5 menit, kita lihat dulu tensinya, apakah sudah normal, saturasinya, dan tentunya juga, ketersediaan oksigen ya, di ruangan poli, oksigen di ruangan poli, atau di ruangan bedah, untuk mengantisipasi pasien, jika terjadi shock anafilaksis itu dok, dan itu sesuai sebenarnya ya, dengan aturan dari dinas kesehatan ya, Ibu Kodiza, dan pada saat visitasi, biasanya itu semua akan dicek, jadi jangan, akan dicek di setiap ruangan dok, dan ya tentu saja, itu adalah hal yang baik, untuk mengantisipasi, terjadinya alergi atau shock, karena kita tidak pernah tahu ya, kita tidak pernah tahu pasiennya alergi atau tidak, banyak zat-zat juga, yang tidak belum, tidak bisa sebenarnya dilakukan tes dulu, tidak seperti yang. Iya, betul. Iya, betul. Terima kasih, dan saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, untuk dokter Prita, apakah kalau punya luka, yang sulit sembuh, tapi bukan diabetes? Agak bingung juga sih, sebenarnya pertanyaannya, oke, apakah pada pasien-pasien seperti ini, aman untuk melakukan, micro needling, dan PRP, dan sebenarnya kontraindikasi, pasien yang tidak bisa dilakukan, PRP itu apa saja? Baik, silakan dokter Prita. Baik, terima kasih pertanyaannya, jadi yang pertama, kalau ternyata, si pasien punya bawaan, lukanya sulit sembuh, apakah masih bisa di micro needling, dan PRP? Jawabannya, bisa, karena micro needling itu, menggunakan jarum, yang sangat halus. kita harus sepakat dulu, tentang micro needling ini, micro needling ini, ada beberapa jenis, jadi ada yang, kayak, pull pan, skin pan, ada yang roller, gitu, nah, kalau dia yang bentuknya, micro needling yang bentuknya pan, itu kedalamannya bisa diukur, gitu, bisa diatur, karena, ketebalan kulit, di wajah kita itu berbeda-beda, antara di dahi, di bawah kelopak mata, di pipi, di atas bibir, itu berbeda-beda, sehingga dengan, alat yang bisa kita atur, kedalamannya, itu menjadi lebih aman. Nah, sementara, kalau pakai roller, yang, yang jarumnya tuh, udah, udah ada di buletannya, di kepalanya, itu kita gak bisa atur, pokoknya kita, dia sliding aja, di atas kulit kita, gitu, nah, paling aman adalah, menggunakan, prosedur yang memakai, pen, gitu, jadi bisa diatur, kedalamannya, dan itu sifatnya, sangat mikro, sehingga, dia, sejujurnya, tidak menyebabkan kerusakan, tidak boleh menyebabkan rusak, jadi, dia hanya cukup, kecil, untuk merangsang, pembentukan kolagen, dan, aneogenesis baru, tapi, tidak boleh sampai merusak, gitu, jadi, dengan PRP, dia mempercepat, penyembuhan si luka ini, dan meningkatkan, kolagen yang diproduksi, dari, mikro trauma ini, gitu, kemudian, kontraindikasinya, biasanya, untuk micro needling, adalah, adanya infeksi aktif, di wajah, jadi, misalnya, ada luka borok, yang sedang basah, atau luka jerawat, yang lagi merah-merahnya, itu, jangan dulu, di micro needling, gitu, baik, terima kasih, ya, Dr. Prita, terima kasih sekali, dan, kalau, PRP ini, tadi saya teringat, tiba-tiba, ya, Dr. Prita, kan menyebutnya, platelet, platelet itu trombosit, ya, Dr. Prita, trombosit, ya, baik, jadi, PRP itu, sebenarnya, plateletnya itu, trombosit, ya, jadi, di dalam trombosit kita, terkandung banyak sekali, growth factors, itu sangat luar biasa, dan, saya baca-baca, saya juga pernah baca, katanya, di dalamnya terkandung, antibiotik juga loh, Dr. Prita, ya, ya, jadi, sangat aman, sebenarnya, walaupun tentu ada kaidah-kaidah, yang harus diperhatikan, ya, baik, pertanyaan selanjutnya, untuk Dr. Krista, nih, ada pertanyaan, yang menarik juga nih, saya jadi mikir juga tadi, kapan dilakukan PRP, dan, kapan dilakukan fat grafting, dan, dan apa efek sampingnya, untuk fat graft, silakan Dr. Krista, seperti pertanyaan ujian ini, dok, kalah nih, pertanyaan ini, apa, ujian nasional spesialis, udah plastik, oke, untuk, kapan dilakukan fat grafting, atau kapan dilakukan PRP, tentunya, kita lihat dulu, dari kasusnya, ya, kita lihat, apakah kasus ini, hanya, dengan PRP saja, sepertinya cukup, atau, kita memang harus, langsung, masuk ke tindakan, yang lebih invasif, yaitu fat graft, contohnya, misalkan, pada, pasien, yang tadi, telah saya tunjukkan fotonya, pasien dengan, kontraktur, gitu ya, tentunya, kalau kita lakukan, hanya PRP saja, tidak akan, menghasilkan, hasil yang, memuaskan gitu, untuk pasien, kan, tentunya, kita harus, cepat gitu ya, menangani, kontraktur, nggak bisa kita berlama-lama, PRP sampai 10 kali, misalkan, karena efeknya tentu, akan sangat berbeda, antara fat graft, dan PRP, kita tahu, bahwa PRP itu kan, yang kita tuju, adalah growth factorsnya, ya dok, kalau, lemak itu, bukan hanya untuk, bukan hanya mengisi, tadi, saya juga telah jelaskan, bahwa di dalam lemak itu, terkandung, ada, ada stem cell, di dalamnya, jadi, itulah yang menyebabkan, ketika kita, menyuntikkan lemak, bagian yang memang, diperlukan, hasilnya itu, akan lebih dramatis, dibanding, jika kita, menyuntikkan, menyuntikkan PRP saja, terus kemudian, untuk, sekalian, ada juga pertanyaan, juga tadi, di Q&A, yang karena, berhubungan dengan PRP, dengan, fat graft, jadi sekalian saya jawab, fat graft, dan PRP itu, bisa digunakan, secara bersamaan, bagaimana, cara kerjanya, mereka tuh, bisa bekerja sama gitu, antara satu sama yang lainnya, ternyata, PRP itu, kan mengandung, growth factors, nah, growth factors itu, merangsang, terjadinya, angiogenesis, atau pembuluh darah baru, yang diperlukan, fat graft kita, pada saat ditanam, seperti kita, menanam tanaman, itu adalah, nutrisi ya dok, nah, nutrisi itu, yang kita, kita bisa dapatkan, melalui mana, itu melalui pembuluh darah, kalau di tubuh kita, nah, dengan adanya, pembentukan pembuluh darah yang baru, pembuluh darah yang banyak, pembuluh, tentunya, fat graft yang hidup, di tempat yang baru, akan lebih banyak, dibandingkan, jika kita tidak menambahkan, PRP, itu sudah, sudah banyak penelitiannya, kemudian, pertanyaan kedua, mohon maaf, tadi apa ya dok? efek samping, dok, efek samping dari fat graft ya dok, maksudnya? ya, oke, efek samping dari fat graft, kita lihat bahwa fat graft itu, dari tubuh kita sendiri, autologus, oleh karena itu fat graft, sebenarnya sangat aman, namun, tentunya, seperti tadi dokter Johannes telah sampaikan, untuk setiap tindakan, pasti ada, efek sampingnya ya, salah satunya, misalkan, tindakan fat graft itu kan sebenarnya sederhana, mengambil lemak, dengan teknik liposuction, namun tidak, sebanyak liposuction, nah, seringkali pasien merasakan nyeri, atau bengkak, pasca tindakan, itu adalah suatu hal yang lumrah, namun, satu hal lagi yang, saya mesti sampaikan lagi, fat graft, ada, efek samping yang paling kita takutkan, yaitu, efek sampingnya, berupa emboli, nah, bagaimana caranya, supaya, tidak terjadi emboli, pada pasien, ketika melakukan, prosedur fat graft, yang tentunya, angka kejadiannya sangat kecil, tapi bisa saja kejadian, nah, ini dokter bedah plastik, sudah punya, cara-caranya nih dok, supaya jangan sampai, kejadian yang, berbahaya ini, tidak sampai, kejadian di pasien kita. Terima kasih dokter Krista, tentu dengan, di tangan seorang dokter, yang berkompeten, di bidangnya, resiko-resiko efek samping ini, bisa kita minimalkan ya, dan, terapi-terapi seperti ini, bisa, multi kombinasi, jadi, jangan khawatir, bahwa, dokter Anda, akan menyarankan, satu treatment, dan melarang treatment yang lain, sebenarnya enggak, karena, di ilmu kedokteran, terapi kombinasi itu, biasanya memang menghasilkan, hasil yang baik. nah, ini kembali lagi, ke dokter Joe, ini kali ini, tentang operasi bedah plastik, operasi kantong mata, yang kita sebut, blevaroplasty, ini kerjaan hari-harinya, tim bedah plastik, kami ya, kerjaan sehari-hari ya dokter Joe, yang kantong mata, ya, jadi ada pertanyaan, kalau operasi kantong mata itu, biasanya, apa sih yang perlu, kita khawatirkan, pasca operasi, dan, apakah bisa, enggak usah dioperasi, tapi disedot saja lemaknya, nah, ini bagaimana nih dokter Joe? oke, baik, jadi tadi pertanyaannya, tentang, menghilangkan kantong mata ya, apakah bisa dihilangkan, tanpa operasi, nah ini sangat bergantung, pada kondisi kantong matanya, seperti apa, kemudian separah apa, kemudian yang menyebabkan kantong mata itu apa, karena kelebihan lemak, di bawah kelopak mata, atau justru karena kekurangan, kekurangan lemak, jadi lemaknya itu hilang, istilahnya matanya cekung, jadi seolah-olah, kelihatan seperti kantong, gitu ya, nah, hal-hal seperti ini, yang perlu diperiksa dulu, oleh dokter bedah plastik, nanti setelah ditentukan, jenis masalahnya apa, baru kita bisa menentukan, apakah ini harus dioperasi, atau bisa ada tindakan lain yang, tanpa operasi, gitu, kalau misalnya masalahnya adalah, kelebihan lemak, di bawah kelopak mata, nah biasanya memang memerlukan, tindakan operasi, tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ada resiko dan komplikasi ya, untuk setiap tindakan medis, kalau operasi, kelopak mata apa, yang pertama, resikonya, pasti memar, itu hampir selalu terjadi, kalau memar, nah memar ini biasanya akan hilang, dalam satu sampai dua minggu, kemudian bengkak, lalu komplikasi lainnya apa, kalau misalnya, yang mengerjakan ini, dokter yang, tidak kompeten, atau misalnya, bukan bidangnya gitu ya, kadang-kadang, membuang kulitnya terlalu banyak, sehingga nanti matanya tertarik ke bawah, posisinya jadi seperti ini gitu ya, karena terlalu banyak kulit dibuang, menjadi matanya tertarik, itu salah satunya, kemudian, apalagi, kalau misalnya, operasinya kurang baik, juga kadang-kadang kantongnya masih bersisa, misalnya masih ada lemak yang tersisa, atau, asimetri, jadi kiri sama kanan beda, jadi itu, beberapa komplikasi yang mungkin terjadi, pada operasi kelopak mata, tentunya, komplikasi tersebut, sangat bergantung pada kondisi pasien, dan dokter yang mengerjakan, jadi baiknya, kalau memang mau menjalani operasi itu, diskusi yang baik dengan dokternya, supaya jelas dulu sebelum melakukan tindakan. Kalau misalnya menghilangkan lemak kantong mata, bisa disedot aja nggak dokter Joe? Bisa pakai teknik liposaksin nggak? Keliatannya sulit, karena kalaupun disedot, nanti kulitnya masih kendor, jadi, bentuknya masih seperti kantong. Masalahnya kantong mata, bukan kantong uang ya dok. Kalau kantong uang, kita lanjut di webinar berikutnya, yang lain. Nah, sayangnya memang area sekitar mata, atau kita sebut sebagai periorbita, itu kecil sekali ya, jadi tindakan liposaksin pada area kelopak mata, atau kantong mata, itu sangat sulit sebenarnya. Sulit sekali. Ngaris, nggak mungkin-mungkin ya, jadi tidak disarankan sebenarnya untuk dilakukan. Jadi apa boleh buat, kalau mau menghilangkan lemak kantong mata, harus dilakukan operasi. Makasih, dan saya berlanjut ke Ibu Kodiza, ini pertanyaannya bagus sekali. Iya dong. Ada pasien datang ke apotek nih, misalnya, luka yang masih akut, lukanya baru terjadi, di sini diberi contoh, tertusuk paku yang berkarat. Apa yang harus seorang apoteker itu lakukan? Apakah boleh suamedikasi, atau segera dirujuk ke dokter? Bagaimana? Pertanyaannya bagus ya dok. Seperti luka, tadi pasien datang dengan luka yang tertusuk paku 4 cm, berkarat pula. Yang pasti dikasih advice dari apoteker adalah, dirujuk ke dokter langsung ya, ke UGD terdekat rumah sakit, atau klinik terdekat, untuk mendapatkan, yang pertama adalah vaksin tetanus, sudah tentu. Nanti kan pasti akan pakunya dicabut, kemudian ada teknik antiseptik, dan teknik antiseptik, dan dibersihkan lukanya, kemudian pastinya diberikan injeksi, vaksin tetanus. Saran saya ya, tidak ada suamedikasi di apotek ya, karena nanti malah justru, kitanya salah sebagai apoteker. Itu di luar wawenang ya, di luar kompetensi. Betul, betul dok. Ya baik, jadi disegerakan saja, dirujuk ke rumah sakit, atau klinik terdekat. Terima kasih, dan pertanyaan untuk dokter Prita kali ini, balik lagi, ini luka gangren dong, ditanyakan, karena luka gangren kan banyak jaringan yang mati. Apakah berarti, kalau dokter Prita melakukan PRP, jaringan mati itu langsung beres sendiri gitu. Jadi, apa yang dipondis, harus amputasi itu, sebenarnya nggak perlu. Cukup PRP saja. Bagaimana nih dokter Prita? Silahkan dijawab. Baik. Jadi, kalau dokter sudah, misalnya dari penilaian klinis, dinyatakan bahwa bagian tubuh itu sudah mengalami kematian, atau berupa gangren, biasanya ditandai dengan warnanya kehidupan. LES, sangat jarang, tujuan PRP ini bisa mengembalikan si jaringan yang hitam itu hidup kembali. Nah, tujuannya adalah supaya jaringan yang daerah yang mati ini tidak meluas. Karena yang kita perbaiki adalah aliran darah ke daerah tersebut. Misalnya, kakinya ada bagian yang hitam di jari jempolnya, supaya tidak meluas, tidak tambah ke jari-jari kaki yang lain, maka kita bisa membantu dengan prosedur-prosedur yang meningkatkan aliran darah atau memperbaiki aliran darah ke sana. Nah, ada faktor lokal, dan jangan lupa juga ada faktor sistemik. Nah, jadi tujuannya PRP ini, kita tidak bisa mengembalikan jaringan yang sudah mati, tapi jangan sampai daerah yang mati ini menjadi lebih luas. Terima kasih. Itulah sebabnya ya mungkin seorang dokter bedah plastik harus menjalani pendidikan bedah dasar dulu ya, dokter Rita ya. Karena itu adalah bagian sebenarnya dari menilai kondisi pasien di awal. Bahwa kita harus mampu juga menilai kondisi apakah memang benar-benar sudah mati, sanggupkah ini terapi-terapi seperti PRP atau mungkin naik lagi ke stem cell, bisa mengembalikan vitalitas jaringan atau tidak. Jadi kalau sudah dilakukan penilaian yang adekuat, bahwa jaringan tersebut sudah mati, dinyatakan mati atau nekrotik, tentunya sudah tidak bisa lagi. Dan harus dilakukan tindakan bedah. Betul, mungkin sedikit tambahan artinya kita tidak bisa menilai hanya dari satu sisi bahwa PRP bisa langsung memperbaiki yang lainnya, kita juga jangan lupa bahwa banyak hal-hal lain yang mempengaruhi dok. Jadi pengguluh darahnya yang besar, kemudian mungkin faktor gula darahnya, faktor gizinya, juga sangat-sangat banyak tim yang terlibat untuk keberhasilan suatu terapi, tidak didukung. Jadi jangan semata-mata dipikirkan karena faktor PRP-nya saja. Itu memboosting, tapi banyak hal lain yang harus kita perbaiki juga dok. Setuju sekali, Dr. Tita. Saya termasuk penganut teamwork, jadi keberhasilan suatu terapi pada pasien itu juga sangat bergantung pada teamwork dokter-dokternya juga. Untuk melihat berbagai sisi dari pasien tersebut. Dan jangan lupa, teamwork juga dengan apotekar dan para nurse. Tenaga perawal. Lanjut, ini untuk Dr. Krista. Ini ada pertanyaan. Kalau saya melakukan liposaksion, misalnya bisakah hasil liposaksion saya itu dijadikan untuk fat graph? Nah, ini sekaligus nih. Nggak mau rugi ceritanya. Gimana tuh, Dr. Krista? Jawabannya bisa sekali. Jadi, sekali mendayung, dua pulau terlampaui ya dok? Iya. Tapi jangan lupa juga ya, alatnya harus spesifik juga. Alat liposaksion kadang-kadang itu merusak jaringan lemak. Kalau liposaksion dilakukan dengan laser, biasanya itu hasil pecahan lemaknya itu sudah mati sel-selnya, jadi tidak bisa lagi dijadikan fat graph. Jadi, Anda juga harus bicara dengan dokternya, kalau memang ingin hasil dari liposaksionnya itu mau dijadikan fat graph, jadi dokter beda plastiknya akan melakukan teknik liposaksion yang berbeda, yang mempertahankan sel lemaknya supaya masih hidup pada saat dimasukkan. Jadi, seperti di klinik kami, jika kita lakukan prosedur, tentunya akan disesuaikan pengambilan lemaknya dengan kanul yang berbeda misalkan. Nah, itu sebenarnya teknikal sekali sih dok, tapi itu semata-mata dilakukan supaya fat graph yang nantinya akan dimasukkan ke bagian tubuh yang diinginkan, itu akan bertahan lebih lama. Baik. Ya, terima kasih. Ya, itu semua teknik ya. Teknik yang tepat tentu akan menghasilkan hasil yang baik. Pertanyaan terakhir, walaupun masih banyak sekali juga nih yang masuk baru, ya, pertanyaan terakhir untuk dokter John. Ini banyak sekali juga dari tadi pertanyaan tentang keloid nih, karena orang worry sekali dengan apa yang namanya keloid. Ya, jadi tindakan bedah plastik semacam apa yang bisa menghasilkan bekas operasi yang non-keloid atau bahkan kalau sudah keloid nih, baiknya dibagaimanakan supaya tidak berulang lagi. Dan apakah mungkin terulang lagi? Ada pertanyaan seperti itu. Silahkan dokter John. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Yang pertama, tentang kejadian keloid ya. Jadi keloid ini salah satu faktor pentingnya adalah lokasi lukanya. Secara teori, lokasi yang banyak sekali timbul keloid itu di mana? Yaitu di telinga, kemudian di dada, di bahu, dan di punggung. Lokasi-lokasi ini yang sering terjadi keloid. Apakah di tempat lain bisa terjadi keloid? Bisa. Tapi memang kemungkinannya lebih kecil atau lebih jarang. Lalu, bagaimana caranya supaya tidak terbentuk keloid? Tadi kembali sama dengan jawaban yang di awal ya, tentang bagaimana membuat skar yang baik. Nomor satu adalah teknik. Kemudian material untuk menjahit misalnya. Yang ketiga adalah perawatan luka sesudahnya. Nah, seandainya sudah terjadi keloid, apa yang bisa dilakukan? Hingga saat ini banyak sekali pilihan terapi untuk mengatasi keloid ya. Nah, biasanya terapi yang...